Jodoh terbaikku Bab 13 Papi gimana? Tanya Marsha terlihat galau Kan ada suster yang jaga Biar pagi ini dititip sama suster Atau mau temenin mastiin minum obat dulu Ujarnya memberi waktu Walaupun mungkin akan sedikit terlambat Daripada urusan hatinya tak tenang Dih, ribet banget sih Tungguin Ujarnya berlalu Marsha kembali masuk Ia menitipkan pada perawat yang menjaga ayahnya Untuk memberikan obat dan urusan lainnya pagi ini Biasanya Marsha menemani dan menyuapi makan Pagi ini dilimpahkan ke suster semua Baik bub, jawab suster mengiakan Marsha tidak berdandan Hanya menukar pakaiannya dan hijab yang cukup simple Sebenarnya ia tidak ada agenda kunjungan ke rumah sakit Namun, karena si centil Naora Mendadak ia dibuat repot pagi-pagi Sementara di luar Zayan tak kunjung masuk ke mobil lantaran istrinya Belum juga keluar Sedang Naora sendiri sudah menempati jok depan samping kemudi sedari tadi Mas Ayo berangkat Ayo berangkat Zayan tersenyum Ia Jawabnya lalu beranjak Marsha membuka pintu depan Membuat Naora melongo dengan kedatangannya Maaf na, ini tempatku Kamu tolong pindah belakang Usir Marsha halus Normalnya tanpa disuruh juga pengertian sendiri dan tahu diri Nggak mau Orang aku duluan di sini Kamu aja yang belakang Lagian sensi banget mendadak ikut segala Mau ngapain Kepo banget urusan orang Terserah akulah mau ngapain Cepetan Suamiku nggak bakalan masuk kalau kamu ada di sini Benar saja Zayan bahkan sedari tadi masih diambang pintu enggan masuk begitu saja Ya ampun Lebai banget sih kalian Ujarnya sewot Mas Naik taksi aja gimana Lama ini orang Nanti kamu telat Ujar Marsha lama-lama malas juga dengan kelakuan Naora yang tak tahu diri Iya Jawab Zayan mengiyakan Jadi cowok kok jadi budak cintanya cewek Apa-apa harus banget Menurut sama istrinya Dumel Naora bergumam kecil Perempuan itu akhirnya bisa keluar dari mobil itu dan pindah belakangan dengan muka masam Sementara Zayan masuk di belakang Dan Marsha duduk di belakang kemudi dan Marsha duduk di sebelahnya dengan nyaman Seat beltnya dek Zayan mengingatkan Iya Udah aman mas Sahut perempuan itu tenang Pria itu langsung mengemudikan mobilnya Setelah semua duduk di bagiannya masing-masing Suasana hening beberapa saat Menikmati indahnya secercah sinar pagi ini yang nampak cerah Namun Tidak untuk Naora yang duduk di belakang sendirian dengan wajah bete Mobil Zayan tiba di rumah sakit sekitar pukul setengah sembilan Agak sedikit terlambat tentu saja Ia langsung bergegas menuju ruangannya bersama istrinya Duh Sial banget si gue Demi apa si Marsha seberuntung ini pisah dengan ilham Gue juga harus bahagia setelah pernikahan gue bahkan tak bisa diselamatkan hanya karena si ilham gagal move on Naora mendumel kesal sendiri Ia tidak punya tujuan yang jelas sebenarnya Sepertinya perempuan itu sedikit error Sampai datang ke rumah sakit tanpa tujuan begini Sementara Marsha mengikuti suaminya sampai ke ruangannya Mas Ini beneran aku nemenin kerja Emang gak papa ya Aku pulang aja ya Nanti ganggu lagi kalau ada aku Kamu susah berkonsentrasi Gak papa Diam di ruangan aku Tidak ada masalah sama sekali Mumpung udah disini Bagaimana kalau sekalian cek kesehatan Termasuk cek kesuburan Usul Marsha merasa harus memanfaatkan waktunya dengan baik Ya gak papa Nanti aku temani saja Eh kamu kan kerja Eh kamu kan kerja Nanti biar aku hubungi dokter Obgin yang bertugas hari ini Biar gak nunggu Gitu ya mas Ujarnya santai Zayan kembali ke mejanya Sementara Marsha duduk dengan tenang di sofa di ruangan itu Tak berselang lama Nazil datang membacakan agenda hari ini Serta laporan yang masuk untuk jurnal rumah sakit Eh Ada nyonya Zayan Selorohnya tersenyum Pagi Zil Sapa Marsha ramah Pagi mbak Marsha Ebu Marsha Ralat Nazil mengangguk ramah Pria itu senyum-senyum menatap keduanya Kenapa kamu? Tanya Zayan datar Gak papa Nazil menggeleng kecil sembari tersenyum Tumben Gus dokter minta ditemanin Anda bucin sekali pak Hehehe Zayan menatap tajam Nazil yang langsung terdiam melihatnya Eh Salah ngomong Kalian sungguh manis Semoga langgeng terus Sepertinya saya harus menyingkir dari ruangan ini Ya Kamu tunggu di luar saja kalau tidak dibutuhkan Sahut Zayan belak-belakan Marsha sendiri hanya menatap keduanya lucu Keakraban mereka sudah seperti saudara saja Pantas saja mas Zayan merasa nyaman merekrut Nazil sebagai asisten pribadinya Zil Tolong belikan sarapan dua Sama minumnya jangan lupa Dimana? Dok Tanya Nazil mendadak bingung Biasa aja Menu terserah yang penting sehat Ditunggu segera Titahnya Siap dok Jawab Nazil bergegas Marsha dan Zayan memang tadi belum sarapan Berangkat begitu saja dengan banyak drama Sedikit melelahkan tetapi tak mengapa Ambil sisi baiknya saja Kalau tidak begini tidak mungkin juga Marsha mau menemani ke rumah sakit Mas Ada undangan buat jadi bintang tamu di acara talkshow gitu di TV nasional Mau iya Kata Marsha tiba-tiba mendapatkan dem masuk Perempuan itu memastikan dan mengkonfirmasi ulang Sampai menghubungi Yuni untuk kebenarannya Ya terserah kamu Jawab Zayan lebih melimpahkan jawaban itu ke istrinya Ya jangan terserah Kamu juga ikut kok Kan Marsha dan suami Jadi otomatis kita berdua Ujarnya tersenyum Masa sih Kamu kali deh Aku bukan artis Tapi kamu kan terkenal sayang Sekarang banyak yang kepoin kamu Ini tuh sejenis kayak wawancara gitu Kok santai ngobrol-ngobrol paling ditanya hal seputar kita berdua Nggak mau ah Kamu aja Tolak Zayan tak biasa His Orang yang diundang kita berdua juga Ya kalau kamu nggak bisa ini acaranya bisa nunggu dan ngepasin jadwal kamu bisanya kapan Aku nggak biasa Kamu aja Sayang Kita itu cuma datang terus duduk Ditanya masalah kita berdua paling Kalau nyaman jawab kalau nggak skip Sesimpel itu masak nggak mau Kan nemenin istrinya Setelah menimbang-nimbang Pria itu memastikan jadwal dirinya tidak bentrok terlebih dahulu Kapan emang? Dek Tanya pria itu lagi Sabtu? Mas kan libur Jadi bisa dong Eh tapi nggak mau maksa Biar kamu nyaman dan terbiasa dengan kamera Ujarnya tak ambil pusing Iya deh Bisa dicoba Kalau ada kamu Pasti aku bisa Nah Gitu dong Sahut Marsa Girang Sepertinya pria itu harus terbiasa di depan kamera mulai sekarang Zayan mengiakan Toh katanya tidak begitu ribet Dan pastinya tidak bentrok dengan jadwal pekerjaannya Suara ketukan pintu di luar sana seiring Nazil membawa dua boks makanan Pria itu mengantarkan sarapan yang telah dipesan Makasih Zil Ucap dokter Zayan sembari menilik isi menu di dalam gudibak Nazil mengangguk lalu kembali keluar Zayan mendekati sofa Mereka akan sarapan di sana Abis ini aku pulang aja ya mas Malas banget disini nggak ngapa-ngapain Ujarnya sembari menyuap nasi ke mulutnya Katanya mau check up Ya mana tahu kita bisa program baby kembar Ujarnya penuh harap Kapan-kapan aja mas Nggak papa kan Kenapa Udah disini loh ini Nanti aku antar sekalian Perlu ya mas Kita nikah juga belum terlalu lama Besok-besok aja ya Mempersiapkan lebih baik Kita bisa tahu dan tenang kalau memang semua baik-baik saja Yaudah deh Nanti diantar ya mas Ujarnya dengan sedikit manja Iya Habisin dulu sarapannya Ini udah siang Ujarnya memperingatkan Marsha dan Zayan menghabiskan sarapannya lalu kembali bekerja Sementara Marsha hanya duduk-duduk saja sembari memainkan gawainya Sungguh pengangguran itu sangat membosankan bukan Tak terasa waktu bergulir cepat Menit berganti jam dan siang pun menyambutnya dengan cepat Bahkan rasanya Zayan seperti baru saja duduk sejenak menilik jam Dan tahunya azan duhur sudah berkumandang Pria itu bergegas menutup laptopnya Lalu mendekati sofa Ternyata istrinya tertidur di sana Bahkan Zayan sampai tidak tahu hal itu Ya Allah Kasihan sekali Dek Kamu sampai ketiduran gini Ujarnya tersenyum Pria itu pun mengambil selemut tipis yang tersimpan di lemari ruangannya Lalu menyelimutinya agar istrinya terasa lebih nyaman Membiarkan Marsha terlelap menemui kedamaian siang ini Tak lupa meninggalkan jejak sayang di keningnya Permisi dok Nazil datang mengetuk pintu saat Zayan hendak keluar Pria itu memperingatkan agar tidak bersuara takut Mengusik ketenangan istrinya yang tengah beristirahat Seakan mengerti Nazil langsung mengangguk lalu mengikuti Zayan yang siang itu menuju masjid rumah sakit Menunaikan sholat duhur di sana Usai jamah duhur Zayan kembali ke ruangannya Terlihat Marsha masih terlelap di tempatnya tetapi dengan posisi yang sudah berubah Pria itu menunggunya dengan sabar Setelah hampir satu jam lebih Zayan bermaksud untuk membangunkannya untuk sholat Namun Marsha lebih dulu terjaga Eh Aku ketiduran Maaf mas Ucap Marsha mengambil duduk Gak apa-apa Tidur itu kan anugerah Gimana Udah enakan dan makin fit kan kalau udah lelap Iya mas Ini jam berapa Udah waktu duhur ya Kok mas nyantai gini Tanya Marsha demi melihat suaminya tak di meja kerja Kerja kan ada istirahat siangnya deh Buat sholat Makan Rehat Biar otaknya juga gak capek Kok gak bangunin Aku sholat dulu mas Ujar Marsha bergegas Perempuan itu pamit mengambil wudhu Menunaikan empat rakaat di ruangan itu Mas Kunci mobil kamu mana Aku mau sholat disini aja ambilmu Kena dulu di mobil Ujar Marsha menengadahkan tangannya Tunggu disini Biar aku ambilin Ujarnya santai Zayan yang keluar sedang Marsha menunggunya di ruangan itu Pria itu langsung kembali dengan cepat Sempat berhenti sejenak memperhatikan UGD yang nampak ramai Banyak mobil ambulans yang masuk Rupanya terjadi kecelakaan beruntun di lintas kota Berita kegaduhan tangis kematian sudah tak asing lagi di meja kerja Hampir setiap hari terdengar Ini dek Aku keluar bentar ya Ujar Zayan setelah menyerahkan alat sholat Iya mas Sahut Marsha langsung menunaikan empat rakaat dengan husu Sembari menunggu Zayan yang tak kunjung kembali Kemana pria itu pergi Terasa lama walau hanya hitungan menit Mas, ayo, katanya mau ngantar Ajak Marsha menanti sedikit jenuh Iya, maaf, tadi habis cek laporan Ujarnya sidak Keduanya masuk ke lift meninggalkan ruangan Pria itu jadi mengantar istrinya setelah membuat janji deng Dr. Obgin yang hari ini bertugas Ada kecelakaan iya, kok UGD ramai banget Tanya Marsha begitu sampai di lantai dasar Iya, kecelakaan beruntun Ayo deh Ujar Zayan menginterupsi istrinya agar terus berjalan Mas, bentar deh Aku kok kaya kenal Ujar Marsha menghentikan langkah suaminya Loh, Bu Atikoh mas Ujarnya penasaran Bu Atikoh siapa? Zayan jelas tidak kenal Ibunya Mas Ilham Aku nyapa bentar ya Mas Ujar Marsha mumpung ada kesempatan bertemu Zayan ikut mengekor istrinya berjalan menghampiri mantan calon mertuanya yang berdiri panik tengah menunggu Assalamualaikum, Bu Siapa yang sakit? Waalaikumsalam, Loh, Marsha Kamu sedang disini Ilham kecelakaan, Sa Marsha menyapa dan menyalim sopan Tadi duga perempuan separuh abad itu menyambut hangat dengan pelukan dan tangis terseduh Ilham Sa Dia luka parah Ujarnya menangis Ibuk yang sabar ya Sedang di tangan dokter, Kan Semoga Mas Ilham tidak apa-apa Jawab Marsha menenangkan Membalas pelukan perempuan yang pernah begitu dekat dengannya dengan penuh kelembutan Sementara Zayan sedikit terlupakan melihat keduanya yang tengah saling menguatkan Eh, iya, maaf bu Saya sama suami Ini suami saya Marsha memperkenalkan Zayan pada ibunya Ilham Keduanya nampak saling menganggup dengan kedua tangan menangkup sopan Semoga Mas Ilham tidak apa-apa ya bu Insya Allah nanti Marsha kesini lagi Marsha pamit dulu bu Ucap Marsha beranjak Kasihan ya mas Apa kecelakaannya parah Kalau penasaran kenapa tadi gak nungguin aja Sahut Zayan datar Eh, enggak lah Paling nanti jenguk aja Itu pun kalau kamu ngizinin Boleh kok Nanti barengan sama aku tapi Kalau sendirian gak boleh Ujarnya cukup tegas Iya mas Paham Ujarnya berjalan pelan sembari menggandeng lengannya Alhamdulillah aman berarti ya dok Nggak ada indikasi apapun Tanya Zayan cukup lega Tersenyum menatap istrinya Iya pak Bu Marsha cukup subur dan semoga apa yang diinginkan bisa segera diijabah sama Allah Ucap dokter Anathulus Usai dari ruang Obgin Zayan berniat langsung kembali ke ruangannya Sementara Marsha rencananya mau jenguk Ilham Namun, sepertinya besok saja sebab sekarang masih dalam penanganan tim medis Berharap sakitnya Ilham tidak terlalu parah Aku pulang dulu ya mas Nanti jangan kemalaman pulangnya Pesan Marsha beranjak Loh Nggak main dulu sampai sore Ujarnya penuh harap Kerja sambil ditungguin istrinya itu sesuatu dan cukup langka Akan merasa senang pastinya Nggak mas Aku jenuh tidak melakukan kegiatan apapun Aku pulangnya mau pesan taksi saja Ujar Marsha tak masalah Loh Gini aja Kamu pulangnya bawa mobil aku Biar aku yang naik taksi Usul Zayan lebih tepat dan aman Kok bisa gitu Aku aja yang naik taksi mas Nggak papa kok Lagaknya Marsha tak ingin nanti merepotkan suaminya saat jam pulang Di luar kadang suka terjadi hal tak terduga Aku nggak mau terjadi sesuatu semisal banyak yang mengenal kamu Pakai mobil aku ya Ujar pria itu cari aman Marsha akhirnya mengiyakan Ia tidak kemana-mana lagi dan langsung pulang setelah dari rumah sakit Hanya berhenti sejenak di kios buah membelinya beberapa untuk di rumah Langsung kembali pulang Begitu sampai rumah Perempuan itu membesuk keadaan ayahnya yang saat ini tengah beristirahat Papi sudah minum obat Sus Tanya Marsha mencoba mengingatkan Iya Sudah Jawabnya mengangguk Apa hari ini papi menanyakan keberadaan aku Pak Suherman juga mengalami kesulitan berbicara walau masih merespon dengan baik Kesehariannya duduk di kursi roda untuk menyambung hidupnya Iya mbak Sempat tanya Jawab suster tentu saja sesuai keadaan bicara ayahnya Kasihan sebenarnya Marsha untuk meninggalkan dari rumah yang telah membesarkan dirinya itu Namun Ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan suami begitu saja Ia harus mengalah sedikit meski capek pulang pergi Asal suaminya merasa nyaman Suster Mulai malam ini saya titip papi ya Kemungkinan nanti malam saya pulang ke rumah Jadi Nanti pulang Terus paginya saya akan menjaga papi serta cek keadaan papi Tolong perhatikan jadwal obatnya dan jangan sampai keliru Pesan Marsha mewanti-anti untuk ayahnya Siap mbak Jawab perawat itu mengangguk sigap Sepertinya keputusan untuk kembali ke rumah suaminya adalah hal yang tepat Di sini terlihat jelas mas Zayan tidak nyaman Sampai makan dan minum kadang harus didilakukan kamar Hanya saja tidak mau berterus terang mungkin karena merasa tidak enak dengan dirinya Sudah sore sedang Marsha masih santai Belum menyiapkan apapun di rumahnya Tumben kamu gak nyiapin masakan buat suamimu Sa Tanya mami yang biasanya memergoki putrinya sibuk sendiri jam segini Nggak ma Nanti malam Marsha mau pulang ke rumah Besok pagi datang lagi Titip papi ya mi Saya berharap papi bisa sembuh seperti sedia kalah Pesan Marsha penuh harap Sebenarnya ia takut terjadi sesuatu dengan ayahnya Namun Setelah menitipkan dengan suster dan mami sambungnya Berharap papi akan baik-baik saja dan tentunya makin sehat Walaupun kemungkinan untuk sembuh normal itu tipis Tetapi harapan baik itu selalu ada Dari mana saja Nah Baru pulang Tanya mami pada putrinya Naura Ada urusan mi Sahutnya datar Berlalu begitu saja tanpa minat saling menyapa dengan penghuni lainnya Marsha tidak ambil hati Sikap Naura yang terlalu cuek memang sudah menjadi santapan sehari-hari Bahkan keduanya terlihat tidak akur sama sekali semenjak kejadian gagal nikah yang menyebabkan Naura harus menggantikannya Walaupun pada akhirnya mereka bercerai Tak berselang lama dokter Zayan pulang Pria itu seperti biasa langsung menuju kamarnya Terlihat Marsha langsung menyambut suaminya dengan sumringah Mau kemana? Kok beda banget? Tanya Zayan keheranan Ya gak kemana-mana Sengaja nungguin kamu mas Jadinya kita pulang ke rumah Ujar Marsha to the point Kamu gak keberatan sayang Gak papa beneran Iya mas Udah aku pikirkan Besok kalau pagi setelah kamu berangkat aku ke rumah papi ya Sekalian bareng kamu berangkat juga gak papa Terus sore kayak gini kamu jemput aku Ujarnya penuh solusi Zayan tersenyum Istrinya ternyata paham dan pengertian sekali Tahu betul kalau dirinya memang ingin pulang dan beristirahat di rumah dengan tenang Keduanya pun langsung bergegas Bahkan sebelum sempat Zayan menukar pakaiannya Ia akan bersih diri di rumah tercinta Loh Kalian mau kemana Tanya Naura yang sore itu tengah bersantai di ruang keluarga Marsha menyeret kopernya yang berisi pakaian ganti miliknya dan juga Zayan Pulanglah Sahut Marsha santai Lah terus yang ngurusin papi siapa Loh mau lepas tanggung jawab tinggal enaknya Setiap pagi nanti saya kesini Sorenya pulang Sahut Marsha penuh solusi Naura menatap keduanya dengan sinis Marsha tidak peduli pendapat Naura sedikitpun Tetap melangkah setelah lebih dulu pamit dan kembali menitip pesan pada suster jaga ayahnya Kamu ragu? Apa kita gak usah balik? Gak papa Gak papa mas Aku udah nitip ke suster kok Jawab Marsha mencoba tenang Walau dalam hati jelas tersirat rasa khawatir Manusiawi sangat wajar bila merasa galau Keduanya masuk ke mobil Sampai rumah pas banget waktu maghrib Malah sudah lebih waktu maghrib Zayan langsung bergegas ke kemar mindi Sementara Marsha menyiapkan ganti Beberapa hari meninggalkan hunian itu terasa sedikit aneh dan dingin saat masuk ke kamarnya Padahal rumah ini selalu dibersihkan setiap hari oleh pembantu di rumah itu Perempuan itu tengah mengganti sarung bantal tetiba sebuah lengan melingkar indah di pinggangnya Rambutnya yang sedikit basah menetes ke tebuhnya Ganti baju mas Jangan kaya gini Tegur Marsha jelas canggung Suaminya mendekap dengan bertelanang dedah Pengen manja dulu deh Ujarnya tak peduli Bahkan sedikit merulsuh dengan gemas Ganti mas Seru Marsha sengit sendiri Pria itu baru beranjak setelah diusir cukup lama Kejahilannya baru berhenti setelah terdengar kumandang asan Mas ganti dulu Ujarnya gemas Suaminya itu doyan sekali merusuh Iya D. Iya Jawabnya beranjak Pria itu segera berganti dengan pakaian yang sudah disiapkan istrinya Malam ini makan apa ya mas Gak ada bahan yang bisa dieksekusi Aku bingung Tanya perempuan itu galau menentukan menu Emkan kemu D. Sahut Zayan Santai Ish Serius lah Bagaimana kalau pesan saja Usul Marsha yang tentu saja diiyakan suaminya Lebih simple dan praktis tentunya Tahu betul sepertinya hari ini perempuan itu cukup lelah gegara tadi pagi mengikutinya Bagaimana kalau makan di luar saja Kata pria itu lagi dengan usulan lainnya Gak mas Aku sedikit lelah Makan di rumah saja ya Makan di rumah saja ya Tolak Marsha enggan beranjak dari rumah Zayan mengangguk saja Pria itu lekas mengambil handphone lalu memesan lewat telepon pintarnya Sembari menunggu pesanan datang Marsha hanya di kamar saja Mas Besok jadi loh Aku udah iain sama pihak terkait Ujar Marsha mengingatkan Iya dek Gak lupa kok Sahut Zayan cepat Besoknya mereka benar-benar datang memenuhi undangan di acara talk show Ini adalah pertama kalinya bagi Zayan diundang ke stasiun TV setelah dibujuk istrinya Pria itu sebenarnya canggung ditanya banyak hal Namun, karena ada Marsha yang sudah terbiasa dengan kamera Sedikit banyak terkendali dengan aman Jawab saja sesuai isi hati Nurani Mas Kalau nyaman jawab Kalau nggak ya nggak usah dijawab Banyak yang penasaran juga dengan kisah pertemuan mereka yang cukup unik Tentu saja para penggemar Marsha ingin tahu drama percintaan wanita itu Hingga sampai dipersunting putra dari seorang kiai besar di daerahnya Kehidupannya memang selalu menarik di kulik abis Mulai dari awal sampai akhirnya seorang Gus dokter yang sedikit anti perempuan itu jatuh cinta padanya Ketika ditanya-tanya Marsha merasa lucu untuk menjawab Pasalnya dulu itu Zayan selain dingin tak pernah mau menatapnya Siapa sangka pria itu diam-diam jatuh cinta Cinta mereka seunik itu dan masih kental dalam ingatan Emang aku gitu ya dek, bukannya biasa saja Astagfirullah Apanya yang biasa, setiap orang juga pasti nyangkanya Mas tuh benci sama aku Makanya aku milih pergi karena tak sanggup jadi nyampah pemandangan di matamu Ujarnya mendrama tentang masa lalu Walaupun sedikit ada embel-embel senyumnya bercerita Bahkan merasa sangat lucu istrinya menilai dirinya Tapi sekarang enggak kan Goda pria itu lagi setelah dibalik layar Ia tidak menyangka dirinya mempunyai pandangan yang begitu berbeda di mata istrinya Apakah pria itu terlalu dingin? Tentu saja jawabannya iya Bahkan tidak pernah menatap lawan bicaranya Weekend asyik, setelah dari acara stasiun TV Mereka berlanjut mampir ke pesantren Sudah cukup lama keduanya tidak menyambangi orang tuanya Lantaran sibuk masing-masing Umi Salma dan Abah terakhir ketemu dengan keduanya Pas di rumah sakit saat beliau membesuk ayahnya Itu pun tidak ada waktu berbincang Jadi merasa cukup kangen dengan suasana tempat yang telah membesarkan dirinya Bagaimana keadaan papimu? Sah Tanya Abah dan Umi hampir bersamaan Masih seperti itu Umi, belum banyak perubahan Jawab Marsa sendu Selalu merasa sedih jika mengingat keadaan ayahnya Yang sabar ya nak, doakan terus biar cepat diberi kesehatan kembali Pesan Umi penuh doa Ia Umi, sahut Marsa mengangguk seraya ditenangkan Hari libur rupanya bukan hanya Zayan dan istrinya yang berkunjung Ada keluarga kecil Asmi dan Nana yang masih cukup sering datang Ada juga keluarga Ustadz Aka yang bahkan masih aktif di pondok Suasana begitu hangat saat berkumpul begini Umi bahkan melarang Zayan untuk pulang cepat dan menganjurkan menginap saja Mereka akan makan malam bersama mumpung lagi ngumpul begini Jarang-jarang bisa hadir walaupun di hari libur Terutama Zayan yang jam terbangnya lumayan padat Bangun lagi sah Tanya Aka berbincang hangat Nambah infrastruktur lainnya sama ruang inap Ujar pria itu semakin memperbesar rumah sakitnya Yang setiap tahun selalu berkembang dan semakin maju Anak bungsu dari empat bersaudara itu benar-benar mengemban perannya dengan baik Sejauh ini sejak kepemimpinannya diambil alih oleh dirinya Jelas sekali perbedaannya Sementara Marsha, Sali, dan juga Naswa duduk saling bergerombol Membantu Umi menyiapkan masakan Dibantu orang dalam kepercayaan Umi tentunya Gimana Sa, sudah gejala mual muntah belum? Tanya Nana sembari sibuk membantu Jangan lupakan anak-anak mereka yang cukup menghebohkan ruangan dan seisinya Semua bermain sesuka hati di ruang keluarga Bahkan berlari keluar sesuka hati Belum mbak, tapi kemarin udah periksa dan Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan Doakan ya semoga cepat isi Amin Sahutnya penuh doa Kalau lagi ngumpul kayak gini tuh Masya Allah seneng banget Ramai dan pastinya momen langka Ucap Sali sebagai menantu perempuan tertua Iya, kamu aja yang jarang Apa sekarang masih sibuk syuting? Tanya Nana serius Hanya program tertentu saja kok Selebihnya udah dekat sama Mas Zayan Oh, pasti suamimu itu posesif ya Tebak Nana tepat sekali Menantu Umi yang satu ini dulu cukup dekat dengan adik iparnya itu Mereka hobi guyonan sampai sering membuat asmi cemburu Jangan mengotori otak istriku Nah, kamu dalam masalah Ucap Zayan setengah bergurau Nah, itu orangnya datang Zah, pasti benerkan tebakanku Jangan terlalu kaku Nanti Marsang gak betah loh Peringatnya belak-belakan Kata siapa? Dia paling betah sama aku Bahkan gak mau ditinggal Iya kan? Dek Ujar Zayan mengerling lucu Marsah hanya menimpali dengan senyuman Selebihnya merasa lucu melihat perdebatan keduanya Suaminya ternyata bisa sekonyol dan sakrap ini dengan kakak iparnya Dek Jangan dekat-dekat kalau Nana sudah mulai ngelantur Takutnya nanti kamu kebawa suasana Dih Sensibet Nggak ya Aku kalem Iya kan Umi cantik Tanya Nana pada mertuanya Iya Sahut bunyai tentu saja mengiyakan Kalem dekat ustadz aka doang Di depan abah malah anta berantah Hihihi Kalau keduanya sudah bertemu Rumah terasa begitu ramai Benar kata Zayan Nana hanya lembut di depan ustadz aka Selebihnya tak ada jaim-jaimnya Istri dari Gus Asmi itu emang yang paling unik dan menarik Mereka nikah bahkan saat keduanya masih menempuh pendidikan Nana masih SMA dan Asmi masih kuliah Namun Sampai sekarang rumah tangga mereka adem-ayem dan cukup harmonis Terbukti pernikahan muda yang sukses menjadi panutan Walaupun di awal sempat menjadi bahan pertimbangan Keduanya mampu menerobos segala kerikil tajam Dan bahkan melewatinya hingga lulus Dan sekarang sudah mempunyai dua putra Dek, bikinin kopi dong Pinta Asmi ikut menyusul ke dapur Keluar sa, ngapain disini? Pantesan gak ada Ternyata nungguin istrinya terus Cibir Asmi begitu melihat adiknya enggan beranjak dari dapur Biarinlah Takut digangguin Nana Dia sepertinya mau merasuki otak istriku yang polos ini Tuh bang Zayan masih sensi sama aku Padahal udah punya istri Adu Nana dengan manja Umi Salma hanya menggeleng lucu melihat tingkah putra putrinya yang ngasih doyan becanda padahal tak lagi muda Udah Ayo makan Makan Seru Umi Salma menginterupsi semuanya Suasana yang begitu kekeluargaan Para istri akan lebih dulu meladeni untuk suaminya Begitupun dengan Marsha yang mengisi piring Zayan lebih dulu Perempuan itu baru memasukkan kunyahan yang pertama ketika merasa mual dan mendadak tak enak makan Marsha sampai berlari meninggalkan meja makan lantaran tak kuat bau masakan yang begitu mencuat Dek, kamu gak papa Zayan ikut mengekor istrinya dan meninggalkan meja makan Marsha terpaksa meninggalkan ruang makan karena perutnya terasa bergejolak meminta dikeluarkan Entah mengapa ia mendadak tak tahan dengan bau masakan yang menyengat Padahal sebelumnya tak masalah Kenapa terasa enek dan pengen muntah Dek, kamu gak papa Tanya Zayan jelas khawatir Istrinya mendadak pucat dan terlihat tidak baik-baik saja Pria itu mengulurkan tangannya memijit tengkuknya Gak papa mas, sepertinya aku masuk angin Sahut Marsha sembari mengelap mulutnya yang basah dengan tisu pemberian suaminya Ya sudah, istirahat saja di kamar Nanti aku pamit sama mereka semua Ujar Zayan tak tega melihatnya pucat Gak enak Mas, gimana ya Ujar Marsha jelas bingung Gak papa sayang Mereka pasti ngerti kok Kamu kan lagi gak enak badan Sekalian aku periksa di kamar Ujar Zayan membimbingnya masuk ke kamarnya Sebenarnya Marsha sudah menolak Tetapi kondisi dirinya yang mendadak kurang fit Akhirnya pasrah saat Zayan mengantar ke kamarnya Pria itu membantu istrinya merebah perlahan Lalu menyimutinya penuh perhatian Sebentar ya, aku keluar dulu Makan malamnya biar aku bawa ke sini Ujarnya tak masalah Marsha hanya menimpali dengan anggukan Zayan kembali ke ruang makan yang masih begitu ramai Semua orang menatap dirinya dengan penuh tanda tanya Apakah istrinya baik-baik saja? Kenapa terlihat kurang sehat? Marsha kenapa? Zah Tanya Umi cukup mewakili semua orang yang ada di ruang makan Sepertinya kecapean Umi Dari kemarin bolak-balik ngurusin ayahnya Mungkin masuk angin Jawab Zayan mengambil kemungkinan yang paling mendekati Beneran cuma masuk angin Jangan-jangan malah hamil Zah Celetuk nana asal nebak saja Sesuai dengan penglihatan dirinya mengenai tanda-tanda wanita hamil Oh, kalau itu belum tahu Coba nanti aku cek Ujar pria itu sempat ke arah sana juga Sebelum diperjelas oleh kakak iparnya Maaf ya Umi, Abah, dan semuanya Izin meninggalkan ruang makan Sekalian mau bawain ini ke dalam? Biar Zayan nemenin Marsha di kamar saja Ujar pria itu yang cukup dimaklumi anggota keluarganya Siapapun juga pasti akan melakukan hal yang sama jika istrinya mendadak sakit Tidak bisa mengabaikan walau sejenak Ambilin menu lainnya Barangkali itu kurang suka Ujar Umi Salma ikut menyiapkan untuk menantunya Makasih Umi, cukup Ujar pria itu setelah mengisi porsi penuh untuk berdua Lalu pria itu kembali ke kamarnya sembari menenteng baki berisi minumnya juga sekalian Dek, kamu di mana? Tanya Zayan tidak menemukan istrinya di ranjeng Namun, terdengar gemericik air dari dalam kemar mindi Sudah bisa ditebak istrinya tengah beraktifitas di dalamnya Zayan menunggu pintu itu dibuka Tetapi kenapa terasa lama? Membuat pria itu tak sabar untuk menggedor pintunya Sayang kamu di dalam, buka dek Seru pria itu jelas khawatir Marsha membuka pintunya Ia terlihat lemas dan pucat Zayan yang memperhatikan itu langsung sigap membawa istrinya Astagfirullah, lain kali pintunya jangan dikunci Ayo sayang, mas bantu Ujar pria itu langsung membawanya Lalu mengecek suhu tebuhnya Masih mual? Nggak Tanya Zayan memastikan Perempuan itu menggeleng lalu mengangguk Enek mas, ujarnya tak nyaman sama sekali Pria itu beranjak, mengambil stetoskop lalu memeriksa istrinya Tak lupa mengukur tekanan D4 rahnya juga yang ternyata cukup rendah Sebenarnya Zayan bisa meresepkan kan obat untuk diminum Tetapi mendadak ia kepikiran tentang omongan Nana Bagaimana kalau ternyata beneran hamil Tentu saja tidak boleh sembarangan meminum obat Dek, kamu udah telat belum sayang Kayaknya belum kedatangan tamu bulanan lagi kan bulan ini Tanya Zayan memastikan Ada kemungkinan asam lambung juga Atau mungkin bisa jadi hamil Jadi, Zayan perlu mempertanyakan hal ini Belum, mas, tapi kan belum lama aku dapat Belum telat juga, masa sih hamil Jawabnya sedikit ragu Pasalnya belum merasa terlambat datang bulan Dan harusnya mual muntah itu biasanya terjadi saat berjalan 2 bulan Besok lebih tepatnya ke rumah sakit aja ya Cek lab sekalian biar jelas Ujar pria itu khawatir Iya mas, jawab Marsa mengangguk lemas Sekarang makan dulu deh Ini aku udah bawain ke kamar Ujar Zayan perhatian Dirinya belum makan sedari siang Sudah barang tentu lapar Tapi perutku gak enak banget Takutnya nanti mual lagi Jawab Marsa jadi galau sendiri Zayan juga belum makan malam Ia membujuk istrinya agar menelan sebisanya dan sedikit saja Kalaupun harus mual yang penting ada yang masuk Ini minum dulu dehangatnya biar lebih enakan Mas Suapin ya Ujar pria itu pengertian sekali Perlahan Marsa menerima suapan kecil dari suaminya Perempuan itu menurut Walaupun bisa dipastikan tidak nyaman dan selera makan itu telah hilang Baru beberapa suapan sudah menyerah dan mendorong piringnya Udah mas Aku gak enak banget perutnya Ujar Marsa menutup mulutnya Kenapa kembali tidak nyaman Apakah dirinya sakit sesuatu Sungguh Marsa ingin rebahan saja Dan melupakan hari ini agar cepat lelap dan berganti pagi Mau udah mas Tolaknya tak bisa dibujuk lagi Zayan membiarkan saja yang penting sudah ada yang keisi walaupun sedikit Ya sudah istirahatlah Ucap pria itu dengan sayang Marsa hanya mengangguk dan mencoba terpejam agar cepat bertemu dengan mimpi indah dan pagi Keesokan paginya Zayan terjaga lebih dulu Ia langsung mengecek keadaan istrinya Marsa sendiri masih terlelap Tetapi jelas wajahnya sedikit pucat Zayan membiarkan istrinya tetap tertidur Sementara dirinya ke kemar mindi Bersih diri dan bersiap ke masjid Di pondok pria itu tak pernah absen jamaah di masjid terkecuali benar-benar genting Pria itu beranjak tanpa membangunkan istrinya Namun, tak dinyana Marsa terjaga lebih dulu setelah yang dengar alarm ponselnya Kepalanya sedikit berat Dan tebuhnya lemas Perempuan itu bangun dari pembaringan hanya untuk keperluan sholat Selebihnya kembali lagi ke ranjeng Zayan yang pagi itu melewatkan Kuliah subuh Langsung kembali ke kamarnya Menemukan istrinya masih dengan mukenanya merebah di ranjeng Dek, kamu gak papa Dek, kita ke rumah sakit aja ya kalau masih sakit Ujar Zayan tak bisa membiarkan istrinya merasa tak nyaman Aku kenapa ya mas? Aku takut kalau aku sakit yang parah ternyata bagaimana? Shat! Kamu ngomong apa sih? Belum juga dicek lebih lanjut banyak prasangka Insya Allah tidak apa-apa Zayan menenangkan Wibawa dokternya keluar Pagi itu akhirnya Marsa benar-benar dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut Ia bahkan lupa mengabari suster yang menjaga ayahnya Kalau hari ini tidak bisa datang karena kondisi dirinya yang jelas kurang sehat Yang di rumah jelas bertanya-tanya Bahkan Nora mengomel menuduh perempuan itu lepas tangan dan tidak mau mengurus lagi Mi? Udah biarin aja ada suster Males banget harus ngurusin orang sakit begitu Anak kandungnya saja tidak peduli Kata Nora tak mau ikut andil membantu Hingga siang hari Marsa tentu saja tidak datang Perempuan itu bahkan tengah terbaring lemas di rumah sakit gegara asam lambungnya kumat Marsa sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif Kamu pasti telat-telat makan makannya gini Tebak Zayan setengah mengomel begitu istrinya terdiagnosa asam lambungnya naik yang sempat merasakan dedanya panas dan sedikit sesak Marsa tidak menyahut Jadwal makannya belakangan ini memang sangat berantakan selain menemani makan malam suaminya Siang kadang malah lupa karena merasa kenyang Kalau sudah begini tak payah membuat orang khawatir dan pastinya menjadi repot Zayan bahkan sampai absen sehari walaupun di rumah sakit karena harus menjaga istrinya Nazil hanya memberi beberapa laporan penting hari ini Selebihnya tidak ditanggapi karena dirinya juga sedang sibuk mengurus keluarganya sendiri Maaf Kamu jadi harus bolak-balik kayak gini Kerja aja gak papa Ujar Marsa merasa lebih baik setelah mendapatkan perawatan hampir sehari Tidak ada yang menjaga Marsa Dia satu bersaudara dan apa-apa hanya berbagi dengan suami Satu-satunya ayah yang Marsa punya kini tengah sakit juga Mendadak perempuan itu sedih sekali Mas, bagaimana kabar papi ya? Pasti nanyain aku gak datang dia hari Marsa tentu tak pernah lupa kalau dirinya bahkan punya janji untuk selalu datang ke rumah Kalau sudah begini, sungguh tak ingin sakit dan jangan sampai sakit lagi Namanya juga sakit ya mau bagaimana lagi Udah tidak usah khawatir, nanti biar mas telepon rumah Kamu fokus sama kesehatan kamu dulu, ujar pria itu menenangkan Keesokan harinya, Marsa masih dalam perawatan Keluarga besar Zayan pun datang membesuknya Mulai dari mertuanya, Sali beserta suami dan juga Asminana Serta Ning Aida menyempatkan diri membesuk ke rumah sakit Rupanya keluarga Aba Emire ini sangatlah kompak Marsa benar-benar merasa bersyukur mempunyai keluarga besar seperti keluarga suami Cepat sembuh, dik, maaf baru bisa kesini Ucap Ning Aida yang siang itu datang bersama rombongan Kakak tertua itu memang jarang sekali bertemu Selain sibuk dengan urusannya, dirinya juga sibuk mengajar di pesantren keluarga dari suaminya Nggak papa, mbak, terima kasih sudah datang Ucap Marsa sungguh terharu Keluarga dari mas Zayan begitu sangat peduli dan kompak Beberapa di antara mereka membawa buah tangan seperti buah-buahan Kamu mau, dek, biar aku kupasin, ujar Zayan perhatian Nanti saja mas, jawab Marsa belum begitu minat Suasana ruangan yang cukup ramai Saling memberi doa dan support untuk adik tersayang mereka yang tengah diuji sakit Sementara di luar rumah sakit Nampak seorang wartawan pemburu berita sudah menunggu dan meminta menjenguk sekaligus meliput keadaan Marsa sekarang Namun, Zayan tidak mengizinkan masuk apabila membawa kamera Jangan lupa berikan like dan komentarnya agar cerita segera berlanjut